Saya mau mengklarifikasi beberapa satu isu mengenai warung Madura di Belongkong. Jadi ingin saya luruskan, jadi kami pastikan dan menjamin tidak ada kebijakan, rencana atau apapun dari Kementerian Kooperasi untuk membatasi jam operasi warung ataupun toko kelontong milik masyarakat. Ini tidak ada. Juga kami sudah melakukan pengecekan terhadap peraturan daerah Kabupaten Belongkong nomor 13 tahun 2018, juga tidak ada aturan yang membatasi jam operasional warung kelontong milik masyarakat. Justru perda tersebut malah mengatur jam operasional retail modern. Jadi kami juga akan memastikan semua perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus berpihak pada UMKM. Jadi momentum ini kami akan gunakan juga untuk mereview seluruh peraturan daerah. Karena arahan dari Presiden tidak boleh ada peraturan ini. Lalu kami sudah mengavaluasi pernyataan penjabat Kemenkop UKM yang dikutip media agar kemudian hari ini harus hati-hati tidak boleh terulang lagi dan karena Kementerian Kooperasi harus jelas pemihakannya untuk UMKM. Nah sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, Kemenkop UKM juga terus berkomitmen melindungi warung milik masyarakat dan UMKM dari ekpansi retail modern. Nah kami terus mendorong agar retail modern juga memberikan ruang usaha, ruang promosi bagi para pelaku UMKM lokal sejalan juga saya kira dengan program kami yang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membuka pasar seluas-luasnya. Ada beberapa kebijakan daerah yang memang sudah membatasi izin-izin baru terhadap retail modern dan juga ada beberapa daerah yang juga sudah menggandeng retail modern untuk juga menjual produk UMKM di jaringan retail itu. Nah jadi kami mengapresiasi warung-warung kelontong milik masyarakat yang selama ini telah banyak membantu masyarakat karena menyerap produk-produk lokal dan yang operasionalnya juga yang fleksibel. Justru begini, warung tradisional itu kan betul-betul ekonomi rakyat yang selama ini banyak tersisih oleh retail modern. Pemerintah menyadari itu. Nah ini jangan sampai warung tradisional ini menjadi terpinggirkan. Nah ini yang komitmen pemerintah karena itu kita terus upayakan agar daerah-daerah karena ini kan kebijakan izinnya ada di daerah bukan di kementerian. Ini harus memberikan ruang yang lebih baik bagi para pelaku usaha di UMKM khususnya warung. Ya jadi saya mohon teman-teman media membantu meluruskan ini. Ya supaya hal-hal seperti ini kan menjadi negatif. Jadi jangan sampai kemudian ini salah membuat situasi yang tidak kondusif. Oke, sebuah fitur. Pak, karena kalau ada di markup sendiri sudah ada komunikasi langsung. Terima kasih telah menonton!